Samsul Arif 40 tahun warga Desa Talok, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, berurusan dengan Satresrim Polsek Tirto Yudo setelah diserahkan warga yang menangkap pelaku. Samsul berkeliling kemusolat dan masjid yang memiliki kotak amal, dan dengan modus pura-pura ikut se-solat. Bermodalkan obeng pelaku merusak gembok kotak amal dan menguras isi kotak amal jariah jamaah. Apasnya, aksi ke-10 bukannya mendapatkan hasil, malah pelaku benjut, akibat dihajar masa yang geram dengan tindakan pelaku. Dan teman pelaku memilih kabur dari masa. Yang bersangkutan setelah kami kembangkan yaitu 10 tali atau 10 tempat masjid dan musolat, dengan cara modusnya itu membawa obeng dicongkel. Congkel, pertama dicongkel baru diambil isinya. Setelah apa itu dan pura-pura atau bagaimana? Setelah pura-pura sholat? Dia masuk dalam musolat atau masjid itu, pura-pura melaksanakan sholat ibadah. Ternyata hanya pura-pura saja, begitu sepi, lengah langsung dia jongkel. Terus yang terakhir, berapa? Yang terakhir, yang ke-10, dengan nilai 70 ribu rupiah. Pelaku diganjar dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Kairul Anwar, JTV